Ketika Pak Prabowo bersama dengan Ibu Mega, itu juga menjadi fondasi di dalam membangun komunikasi ke depan. Pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah sudah ada waktu yang cocok, yang pas untuk pertemuan dengan Pak Prabowo? Pertemuan merupakan hal yang baik dan jadi tradisi kultural bangsa, sehingga antara Ibu Mega Wati Soekarno Putri dan Pak Prabowo kan pernah juga disatukan di dalam Pilpres 2009. Dan rekam jejak historis ketika Pak Prabowo bersama dengan Ibu Mega, itu juga menjadi fondasi di dalam membangun komunikasi ke depan. Terlebih juga di dalam platform misalnya berdaulat di bidang pangan, berdaulat di bidang energi, membangun kekuatan pertahanan atas dasar kekuatan semesta rakyat, itu ada banyak kesamaan. Sehingga tentu saja menunggu momentum yang tepat di dalam pertemuan antara kedua pemimpin tersebut. Tapi hubungannya gimana antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo sekarang? Hubungannya saling menghormati, karena bagaimanapun juga kedua pemimpin Ibu Mega Pak Prabowo juga disatukan oleh sejarah perjuangan yang panjang. Dan yang penting bagi Ibu Mega adalah masa depan itu harus dibangun bersama-sama dalam posisi masing-masing. Karena demokrasi itu juga memerlukan suatu perpaduan, tetapi demokrasi itu juga memerlukan suatu kritik agar prinsip-prinsip kedalatan rakyat bisa dijalankan dengan baik. Tapi komunikasi antara internal ini dengan geridra dan pertemuan ini sudah berlangsung? Ya komunikasi multi-level berjalan dengan baik, ya gitu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV!